Pemain top baru Persib Bandung pilihan Luis Mila Update transfer Persib di bursa transfer Liga 1 2023 dan gebrakan baru Luis Mila resmi datangkan gelandang serang apik dari Spanyol, Tirone Del Pino Sorotan menarik pada transfer Persib kembali menyita perhatian Boboto setelah Persib Bandung resmi memboyong Tirone Del Pino ke Liga 1 Tirone Del Pino adalah gelandang serang yang akan mengisi slot pemain asing Persib Bandung musim depan Sebagai informasi, Tirone Del Pino sejauh ini belum pernah mencicipi kompetisi di Liga 1, ia hanya bermain di Liga Spanyol dan terakhir di Liga Thailand Alhasil tentu banyak fans Persib Bandung, yakni Boboto masih awam dengan skill dan kualitas Tirone Del Pino di lapangan hijau Tirone Del Pino kerap ditempatkan sebagai gelandang serang di timnya Unggulan dari Tirone Del Pino adalah visi menyerang, cara mengolah bola dan akurasi umpan yang dimilikinya Seperti biasanya pemain dengan dominan kaki kiri seperti Tirone Del Pino, memiliki akurasi tendangan di atas rata-rata Kebanyak gol dari Tirone Del Pino diciptakan melalui sepakan kaki kirinya Selain itu, Tirone Del Pino juga bertugas untuk menjadi pengalir bola ke sektor penyerangan Banyak asis yang diberikan Tirone Del Pino untuk rekan penyerang di timnya Gaya permainan Tirone Del Pino sebenarnya hampir sama seperti gelandang persebaya Surabaya, Z Valente dan pemain asing PSS Sleman yaitu Jonathan Bustos Tirone Del Pino cocok menjadi pemasok gol striker-striker gacor Persib Bandung, Ciro Alvis dan David Da Silva Selain itu, Tirone Del Pino juga cocok berduet dengan gelandang pengangkut air andalan Persib Bandung yaitu Mark Locke Di prediksi lini tengah dan serangan Persib Bandung bakal semakin kuat dengan kedatangan Tirone Del Pino Saga transfer Persib Bandung untuk mencari pemain asing baru kini memasuki babak baru Dimana Pangeran Biru telah mendatangkan sosok Tirone pada Liga 1 2023 mendatang Persib Bandung memang sedang sibuk-sibuknya mencari dua pemain asing di dua posisi krusial untuk musim depan Diketahui, sosok Tirone merupakan gelandang serang asal Spanyol dan sebelum dikaitkan ke Persib Bandung Pemain berusia 32 tahun tersebut bermain untuk Swatchet di Liga Thailand Tirone sendiri sebelumnya lebih banyak menghabiskan kariernya di Liga Spanyol sebelum sempat menjajal Liga Yunani bersama Paslamia Namun, performa terbaik dari seorang Tirone sendiri ketika membela SD USK di Liga Spanyol Dimana ia mencetak 17 gol dan 4 asis dari 69 pertandingan Padahal, saat merumput di Liga Yunani, Tirone total hanya mencatatkan 2 gol dan 8 asis dari 69 pertandingan dari rentang musim 2019-2020 hingga 2021-2022 lalu Di Liga Thailand ini, performa Tirone sedikit membaik dimana ia mencetak 7 gol dan 2 asis dari 27 pertandingan Selain statistiknya yang tak terlalu mentereng, riwayat cedera dari Tirone juga patut diwaspadai Persib Bandung Melirik dari transfermak, dalam rentang waktu 2016-2017 hingga 2020-2021 lalu, Tirone sudah mengalami 9 kali cedera yang berbeda selama berkarir sebagai seorang pesepak bola Terbaru, Tirone pernah mengalami cedera otot yang membuatnya absen selama 69 hari saat membela paslamia di musim 2020-2021 lalu Gangguan aduktor, cedera engkel, hingga gangguan otot pernah dialami oleh Tirone Musim terburuk dari seorang Tirone diakini pada gelaran musim 2019-2020 lalu, dimana ia sempat absen karena 5 cedera yang berbeda saat membela Las Palmias di Liga Yunani Menarik untuk dinantikan debut pertama Tirone bersama Praib Bandung Terima kasih telah menonton!